Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan berbagai curahan ni'matnya kepada kita seluruhnya. Sehingga dengan banyaknya ni'mat kemudahan dari Allah SWT, kita dapat melaksanakan berbagai ketaatan. Dan juga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Kita akan kembali melanjutkan. Dari kajian rutin kita, Ba'dal Asar, di hari Jumat, dengan judul Risalah, Sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga. Tulisan yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyur di masa ini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli, Hafidahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyebutkan bahwa di antara sebab kebahagiaan di tengah keluarga, yang kebanyakan dari rumah-rumah kaum muslimin itu luput darinya adalah menegakkan dikurullah di rumah-rumah mereka. Maka ini adalah sebab kebahagiaan dengan berdikir mengingat Allah SWT, melakukan berbagai ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT di dalam rumah kita. Kita sebagai kepala keluarga, maka ada tanggung jawab bagaimana kita mengajarkan pada istri dan anak-anak kita agar mereka selalu mengingat Allah SWT, menegakkan ibadah di dalam rumah, menghilangkan dari hal-hal yang dapat melalaikan, dari mengingat Allah SWT. Ini seorang suami, dan juga seorang istri, mereka berdua wajib berusaha bagaimana mendidik dari putra dan putrinya agar dekat dengan Allah SWT. Jangan sampai mereka sejak kecil diajarkan dari sesuatu yang tidak baik, yang melalaikan dari ibadah, mengingat Allah SWT atau mereka terjatuh dalam dosa dan maasiat kepada Allah SWT. maka ini dari tugas dari seorang suami, dari seorang istri, juga sangat berpengaruh, memiliki peran yang kuat di dalam rumah tangga, membentuk karakter dari putra-putrinya, agar mereka tumbuh di atas ketatan ibadah kepada Allah SWT. Itu harus selalu dibiasakan. Sejak kecil sudah diperlihatkan dari ibadah ketatan kepada Allah SWT. Kalau di rumahnya dia jarang berdikir atau bahkan tidak pernah terlihat dia membaca ayat suci Al-Quran, maka ini akan memberikan pengaruh yang tidak baik untuk putra dan putrinya di masa yang akan datang. Ini harus selalu diperhatikan oleh kepala keluarga. Dia akan ditanya oleh Allah SWT di negeri akhirat tentang kepemimpinannya. apa yang dilakukan oleh istrinya Sudahkah dia memberikan nasihat? Sudahkah dia memberikan arahan? Dan juga tentang putra dan putrinya. Bagaimana dia membimbing mereka untuk selalu dekat dengan Allah SWT jauh dari dosa dan maasiat. Kemudian kata beliau Afidullah Al-Fatihah Ya Tuhan Al-Fatihah 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 Allah SWT manqara bil ayatayn min akhiri surat al-Baqarah fi laylatin kafatahu kafatahu yakni kafatahu ibadatan fahiyya ibadatun azimah fi layli wa kafatahu min kulli syarrin bifadlillah fayahpaduhu allahu azza wa jalla bithalik zikir itu akan memberikan pengaruh yang menakjubkan bagi setiap muslim dan muslimah akan ditanamkan ketenangan kesujukan di dalam hati-hati mereka oleh karenanya bagaimana mungkin hati seorang muslim itu tidak merasakan kesejukan ketenangan dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau dia yakin ketika dia berdikir melafatkan dikir-dikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya di siang hari dan di malam hari dia yakin akan hal tersebut maka ini pasti akan mewariskan ketenangan di dalam hatinya karena yang menjaga dia dan juga keluarganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu di dalam rumah itu harus selalu dihidupkan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang zikir berupa lisan disebutkan dari zikir-dikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w atau zikir yang sifatnya umum dengan lisan dia memerintah kepada yang ma'ruf dia mengajarkan sesuatu yang baik kepada keluarganya atau dia melarang anak dan istrinya dari berbagai pelanggaran yang dia lihat di dalam rumahnya maka ini juga adalah bagian dari zikir dengan makna umum pada lisan segala sesuatu yang terucap dengan lisan dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah zikrullah dan juga dengan jawarihnya jasadnya anggota tubuhnya dia melakukan ketatan di dalam rumahnya dia sholat ada gerakannya maka setiap gerakan-gerakan yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu juga adalah zikrullah oleh sebab itu di dalam rumah kalau dia ingin mendapatkan ketenangan dan kehidupan di dalam rumahnya maka jalannya dengan zikrullah azza wa jalla semegah apapun rumah yang kalian tempati dengan berbagai fasilitas di dalamnya kalau tidak ditegakkan ibadah zikrullah di dalamnya maka sama sekali rumah itu tidak ada ruh kehidupan di dalamnya tapi kalau rumah selalu dihidupkan dengan zikrullah azza wa jalla ibadah di dalamnya memerintahkan kepada yang ma'ruf melarang dari hal yang mungkar maka walaupun rumah tersebut kelihatannya sederhana tapi itu adalah rumah yang terbaik rumah yang membawa ketenangan bagi pemilik rumah tersebut sehingga mereka pun akan merasakan kesejukan ketenangan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini harus selalu diwujudkan oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia membaca dari ayat terakhir dari surah al-Baqarah maka ini akan memberikan pengaruh kepada dirinya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya Nabi salallahu wa sallam dalam riwayat al-imam al-Bukhari dan imam muslim beliau mengatakan siapa saja membaca dari dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah di malam hari maka itu telah mencukupi dirinya kafatahu yakni kafatahu ibadatan itu sudah cukup sebagai ibadah bahia ibadatun azimah itu adalah ibadah yang amat agung di malam hari maka kita harus berusaha menghafalkannya kalau kita tidak mampu menghafalkannya minimal kita membacanya dari al-Quranul-Kerim ini pengaruhnya mewariskan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala wakafatahu min kulli syarrin bifadlillah itu akan menjaga dirinya dari segala keburukan dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah azza wa jalla yang akan menjaga hamba tersebut kalau dia yakin akan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga dirinya maka pasti hatinya itu akan merasakan ketenangan Allah azza wa jalla yang menjaga dirinya kemudian kata beliau hafidhu Allah ta'ala kaifala yatma'innu kalbul muslim wa yartah wa huwa yakul fis sabah wal masa thalatha marad man kala bismillah illadhi la yadzurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa sami'ul alim thalatha marad lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbihah intabihu ya ikhwah lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih wa man kala hina yusbih thalatha marad lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi man kala haida asbaha ammanahu allahu min faj'at bala hatta yumsi wa man kala hina yumsi ammanahu min faj'at albala hatta yusbihah fa kaifala yartahu kalbu dihadal amar maka bagaimana mungkin hati ya seorang muslim itu tidak merasakan ketenangan kesejukan ketika dia membaca dari zikir ini di pagi di pagi hari dan di petang hari tiga kali dia baca ini penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tidak akan ditimpa bala secara mendadak atau tiba-tiba kalau dia rutin dari membaca zikir ini bismillahilladzi la yadzurru maismi shay'un fil ardi wala fis sama wahuwa sami'ul alim tiga kali dibaca ini masih ada kesempatan kita baca tiga kali ini akan memberikan penjagaan sampai di subuh hari kita baca di subuh hari akan memberikan penjagaan sampai di petang hari maka siang dan malam ketika kita membaca zikir ini pagi tiga kali di petang hari tiga kali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga kita dari berbagai musibah termasuk penjagaan dari berbagai virus harus kita yakini dengan ilmu yang kuat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin penjagaan tersebut baga ini pasti akan mewariskan ketenangan ini sebab syari'ah kita tempuh jalannya tapi bukan berarti ketika kita sudah membaca ini kemudian kita abaikan sebab-sebab keunia yang sifatnya ya protokol kesehatan yang memiliki hubungan sebab-akibat yang memang dijelaskan oleh para ahli medis maka ini tetap kita harus jalankan jelas ya kita baca dari zikir ini tiga kali di pagi hari di subuh hari dan di petang hari penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini keutamaan yang amat besar dan agung kalimat yang ringkas zikir ringkas mudah untuk dihafalkan kalau kita tidak bisa menghafalkannya kita baca Bismillah dengan nama Allah kita memohon pertolongan kepadanya jelas ya yang tidak akan ada bahaya sesuatu apapun ketika kita menyebut Bismillah baik bahaya yang ada di bumi ataupun yang ada di langit kita terlindung dari hal ini wa huwa sami'ul alim dia dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengilmui dibaca tiga kali maka tidak akan ada balak secara mendarak atau tiba-tiba yang menyentuhnya kalau dia baca di sebuah hari Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan dari balak sampai di petang hari kalau dia baca di petang hari Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan dari musibah yang datang secara mendadak tiba-tiba sampai dia berada di subuh hari maka kalau dia tahu akan keutamaan yang amat agung ini maka pasti hatinya akan tenang dia selalu membacanya merutinkannya di pagi hari dan di petang hari kemudian kata beliau hafidu Allah wa ta'ala maka bagaimana mungkin hati dari seorang muslim itu tidak merasakan ketenangan dan juga tidak merasakan dari ketentraman dan juga kebahagiaan ketika dia membaca dari surah al-ikhlas qulhu wallahu ahad dia baca dan juga al-mu'awidat kul a'udhu birabbil falat dan kul a'udhu birabbil nas dirutinkan dari bacaan tikir ini di pagi hari dan di petang hari tiga kali dia baca maka itu akan memberikan kecukupan bagi dirinya dari segala sesuatu dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidi dan kata beliau hari ini Hasan sohih sohih maka ini adalah hal yang selalu kita perhatikan untuk kita membacanya saya kira ini adalah hal yang dimaklumi dan sudah dihafal tapi terkadang kita luput dari membacanya ini yang banyak terjadi tiga surah ini sudah dihafal tapi terkadang dia lupa untuk membacanya oleh sebab itu ketika dia membaca dari dikir-dikir maka dia berusaha untuk mengikhlaskan dari hatinya ini akan selalu membantu dirinya ketika dia ikhlas dalam membaca dari dikir itu di masa yang akan datang sesibuk apapun dirinya ketika dia membaca dikir itu dengan ikhlas maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kemudahan bagi dirinya untuk membaca dari zikir itu bukan sekedar dia baca di lisannya saja asal selesai tapi harus dia pahami maknanya setelah dia ikhlas dihadirkan hatinya tadabur memahami dari makna maksud dari zikir yang dia baca apalagi kalau dia baca zikir ini setelah dia bersuci dia berudu walaupun ini hanya sekedar mustahab saja karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallam dalam riwayat kata kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha kanan Nabi sallallahu alaihi sallam yadkurullah lakulli ahyan adalah Nabi sallallahu alaihi sallam senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan beliau dia baca dengan lisannya hatinya yang hadir dia berusaha untuk memaknainya dia membacanya dengan suara yang lirih dia menunjukkan akan ketundukan dia dalam keadaan dia suci maka ini dia berada pada keadaan yang terbaik untuk dia berdikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ya tiga kul ya kul wallahu ahad kul audhu bi rabbil falad kul audhu bi rabbil nas ini dibaca pada ya tiga tempat ini dianjurkan yang pertama pada pagi dan petang hari sebagaimana yang telah kita jelaskan kemudian yang kedua di saat sebelum tidur dia membacanya ini dalam riwayat al-Bukhari dari Aisyah r.a bahwasanya kata beliau anna nabiya s.a.w kana idha awa ila firashihi kula laylatin jama' kaffai thumma nafatha fihima faqara fihima qul wallahu ahad wa qul audhu bi rabbil falak wa qul audhu bi rabbil nas thumma yansahu bihima mastata min jasadihi yabdaw bihima ala rasi wawajihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat kata Aisyah r.a adalah nabi s.a.w kana idha awa kana itu sudah menjadi rutinitas beliau s.a.w ketiga beliau hendak menuju ke tempat tidurnya di setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian beliau meniupkan jelas ya seakan-akan dia meludah tapi tidak disertai dengan air mengibaratkan saja dia baca kul kul wallahu ahad kul a'udhu bi-rabbil falak kul a'udhu bi-rabbin nas kemudian setelah itu dia usapkan kedua telapak tangannya itu pada jasadnya yang dia mampu untuk mengusapkannya dia mulai dari pepalanya wajahnya dan apa yang berada pada tubuh bagian depannya hal yang dia mampu ini dia baca ketika dia akan tidur kemudian tiga kul dibaca setelah salat fardu dalam riwayat an-nasai abu daud dari yukba bin amir radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata amarani rasulullah s.a.w an-aqra al-mu'awidat al-mu'awidat perlindungan ini ayat-ayat atau surah yang di dalamnya terdapat perlindungan kepada Allah s.w.t berlindung dari segala makhluknya yang bisa memberikan kecelakaan dibaca dibaca duburo kulis sholatin setiap akhir dari sholat jadi setelah kita sholat kita membaca tiga kul ini dikir yang hendaknya yang hendaknya kita baca dari sifatnya dibaca dilafatkan bukan di dalam hati karena lafat hadisnya uqba bin amir radiyallahu talahu diperintah oleh rasulullah s.a.w untuk beliau membaca dari tiga kul'in jadi dibaca dengan suara yang tidak keras ia menunjukkan ketundukan dia kepada Allah s.w.t ini perlindungan dia membacanya dan juga bisa dibaca untuk meruqyah ada yang pemasukan jin dibaca selesai seluruh dari ayat dari dalam Al-Quranul Kirim itu adalah obat penyembuh dan kami menurunkan Al-Quranul Kirim obat penyembuh rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian saja kemudian katakan Al-Quranul Kirim dan bagaimana mungkin hati dari seorang Muslim hati kalian itu tidak merasakan kebahagiaan ini sekali lagi kalau diilmui dan diyakini ikhlas di dalam membacanya mentadaburi dari mananya semakin kita membaca zikir itu dengan keikhlasan dan keilmuan maka ini akan semakin kuat pengaruhnya pada jiwa seorang Muslim agar dia perlu untuk menghadiri dari majelis-majelis tafsir majelis hadith yang menjelaskan zikir-zikir perlu untuk dia belajar agar dia paham dari maknanya dan juga akan sirna dari gundah gulana kegalauan kesedihan dari hati kalian dengan zikir Allah Azzawajalla wa'antatakul dalam keadaan engkau kalian berkata Allahu Rabbi la syarikalah Allah adalah Rabku la syarikalah tidak ada sekutu baginya ini kalimat ringkas zikir segera kita membacanya itu tidak terlalu memberikan pengaruh di dalam jiwa kita ketenangan pada hati kita tapi kalau kita membacanya dan ada makna yang kita hadirkan ketika kita membaca dari zikir ini maka ini akan memberikan pengaruh yang kuat yang menajubkan di dalam hati Allah Rabbi Allah Allah kalau kita ditanya apa makna Allah mungkin kebanyakan kaum muslimin akan menjawab Allah itu Tuhan tapi kita yang mengenal ilmu dengan bayi yang belajar tidak sekedar kita mengucapkan Allah lafzul jalalah tapi kita pahami maknanya Allah dhul uluhiyah dia Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi semata mahabbatan wa ta'ziman dengan penuh kecintaan dan pengagungan itu makna Allah orang-orang non muslim juga menyebut Allah tapi makna yang kita pahami itu berbeda dengan pengetahuan mereka ketika kita mengucapkan Allah maka kita yakini bahwasannya tidak ada yang berhak dibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata itu yang harus selalu kita hadirkan tidak boleh kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita serikatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut Allahu Rabbi ini pengakuan Allah Rabbi makna Al-Khalid yang mencipta Al-Mudabbir yang mengatur Al-Raziq yang memberikan rizki Al-Malik yang menguasai ini ini makna dari Rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita ucapkan Allahu Rabbi maka itu bukan sekedar ucapan di lisan saja tanpa kita maknai dan tanpa kita merealisasikan dari nama atau zikir yang kita sebut ada yang mengatakan Allahu Rabbi tapi pada perbuatannya amalannya dia terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia akan memberikan manfaat sama sekali pada zikir dan ibadah yang lain yang dia tegakkan oleh sebab itu kata para ulama kita dari syaratul ibadah itu ada tiga yang pertama diikhlas diikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua al-mutaba'ah pada ibadahnya itu meneladani Rasulullah s.a.w. harus ada petunjuknya dalilnya dalilnya dari Al-Quran dan hadith dari Nabi kita Muhammad s.a.w. kemudian yang ketiga sihatul mu'atakot benar dari keyakinannya ada orang yang solat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala cara solatnya sesuai dengan tuntunan Nabi s.a.w. mumtaz dalam solatnya tapi tidak benar keyakinannya akidahnya pada kesempatan yang lain dia menyembeli untuk selain dari Allah s.w.t ketika ada bencana musibah dia meminta kepada selain dari Allah s.w.t untuk mengangkat dari musibah